Ini seorang ibu yang datang dari wilayah kami di Provinsi Banten juga dari arah Cilegon ya Dan diduga ada masalah pada kehamilannya Pada saat saya melakukan pemeriksaan, ini tampak jelas jantung bayi terlihat besar sekali Jadi kalau bayi itu kan rongga jantungnya paling tidak hanya dipenuhi 30% dari seluruh rongga dada ya Ini yang saya ukur rongga dada, nah yang saya ukur yang lingkaran kedua ini rongga jantung Jadi bisa dibayangkan keliling jantung dibandingkan keliling dadanya besar sekali Jadi ini namanya pembesaran jantung atau kardiomegali Dimana rasio kelilingnya jantung dengan rongga dada menjadi bengkak Berarti ada sesuatu yang tidak beres ya pada bayi ini Kenapa jantung tidak bisa memompas sampai jantungnya ini membesar hingga lebih dari 80% rongga dada gitu Nah sementara yang kita lihat lainnya ini selain jantung yang membesar Saya menemukan air ketubannya sampai mendekati habis Jadi kalau jantung membesar itu namanya kardiomegali Pasti ada masalah yang berhubungan dengan fungsi memompas jantung sampai jantungnya jadi bengkak Pelan-pelan kita coba cari Jadi coba lihat ini Ketubannya habis hampir habis sama sekali Padahal ketuban itu kan harusnya dari awal ya sampai akhir Dia stabil jumlahnya Ya lihat ini jantungnya sampai membengkak Berarti ada yang tidak beres jantungnya memompas demikian berat Karena darah itu kan harus dipompas ke bayi terus kembali ke ibunya Berarti teorinya jantung ini tidak bisa memompas balik dari si bayi kembali ke ibu gitu Jadi jantungnya sampai membengkak Coba sampai hampir seluruh rongga dadanya itu diisi oleh jantung Jadi bengkak sekali ini Kemudian kemana air ketubannya Logikanya kalau air ketuban ini baru minggu ke 17 Ya logikanya tidak mungkin lah pecah ya Karena pembukaannya belum ada masih menutup semua ibunya juga tidak ada flag Terus kemana ketubannya gitu Nah lalu kita melihat ini struktur kepala ya Bayangkan seperti bayi ini kan kayak kena gencet gitu Saking tidak ada isi air lagi ya Srisanya dikit sekali Ya ini struktur kepala Masih bentuknya masih normal Nah sekarang kalau kita memikirkan air ketuban yang tidak ada sejak awal begini Logikanya Kemana ketubannya ya Ini struktur kepala Strukturnya masih normal Jadi kita mau melihat organ di sekitar pun sudah sulit Karena ketubannya sedikit sekali Yang hitam itu sisa-sisa air di sekeliling Ya saya coba melihat Mata dan tulang hidungnya ada Karena ada juga kelainan genetika seperti trisomy 18 Edward syndrome itu juga kasusnya air ketubannya habis Bayinya kecil Ya growth restriction Nah kemudian pemikiran saya kalau ketubannya tidak mau berproduksi Jadi berarti kan ginjalnya bisa menghasilkan air kencing apa tidak Nah ini ditambah lagi Arus darah dari tali pusatnya tidak ada yang mengalir sama sekali Sampai arus darahnya itu kembali ke bayi Terus darah baliknya itu kembali ke ibu Ini aliran darahnya sampai terbalik begini ya Jadi si bayi ini tidak dapat makanan apapun Dia memompah juga tidak bisa makanya jantungnya jadi bengkak Nah terus dari mana dia menghasilkan ketuban kalau dia tidak bisa kencing ya Artinya oksigennya sudah jelek Maka yang kita pikirkan kemungkinan bayi ini tidak punya ginjal Ya ini aliran darahnya sampai absen tidak ada yang mengalir lagi Dan dalam kasus ini kan kasus yang fatal ya Ini bukan suatu kasus yang compatible juga untuk kehidupan Jadi bukan kita memikirkan oh air ketuban habis kita infus air ketuban ya Tunggu dulu penyebabnya apa dilihat Sekarang kalau bayinya tidak punya ginjal kita mau tambah air ketuban untuk apa gitu ya Karena kondisi kalau bayi tidak ada ginjal itu kondisi yang letal atau mematikan Sama seperti bayi tidak punya batok kepala itu juga letal mematikan Ini saya cari di daerah pinggang area tulang belakang daerah setinggi pinggang atau lumbal Saya mau mencoba mencari ginjalnya bayi Ya jaringan ginjal saya tadi dari tadi saya tidak melihat Karena kalau bayi itu tidak punya ginjal dia hanya bisa minum saja Tapi tidak bisa berkemih maka lama-kelamaan Sisa air ketuban yang dia terbentuk sejak awal itu kan diminum terus Diminum tapi tidak bisa didaur ulang Bayinya tidak bisa kencing gitu Atau karena sekarang masih minggu segini kan untuk mencari ginjal sedemikian sulit Kemungkinan juga ginjalnya hipoperfusi atau kekurangan oksigen sampai ginjalnya menciut Artinya kalau ginjalnya menciut gimana dia mau memproduksi air kencing gitu Ya jadi kemungkinan antara ginjalnya tidak terbentuk atau Ginjalnya jadi tidak mau berkembang ya Ya ini kondisi yang fatal ya Jadi bukan kita selesaikan dengan Nambah air ketuban tidak akan menyelesaikan masalah ya Malah memasukkan masalah kalau kita menambah air ketuban takut infeksi lah Ya dan dalam kondisi bayi kekurangan ketuban itu kan Dia bisa terjepit tali pusat bisa terjepit juga Bentuk fisiknya bayi yang kecepet itu misalnya tangannya tertekuk Kepalanya tertekuk ke belakang atau ke pelintir ya Kakinya tertekuk maka ya sampai lahir begitu posisinya Itu dilematisnya maka ya kita edukasi orang tuanya bahwa ini kondisi yang Sudah sangat buruk ya dengan air ketuban yang nyaris habis Bayinya tidak bisa mengalir makanan Jantungnya membengkak Ginjal curiganya tidak ada ya Jadi ya kemungkinan dia tidak akan bertahan dalam beberapa waktu sampai air ketuban habis sama sekali ya Jadi prognosisnya memang sedemikian buruk Dan kalau memang buruk ya kita harus menjelaskan apa adanya ya Tidak bisa kita memberi harapan palsu begitu ya Kalau memang buruk ya kita jelaskan Kondisi yang terjadi Kebetulan ibu ini sudah punya anak tiga ya Jadi ini anak keempat Repotnya kalau belum punya anak ya Anak pertama kasus sepertinya adukasian sekali ya Gitu jadi ya Bisa saja faktor usia Maka menghasilkan genetika yang tidak bagus dari pembentukan keambilannya saat ini ya Nah ini kita ukur ternyata bayinya juga kecil Karena dia tidak bisa masuk makanan Sebenarnya ini 17 minggu Tapi ukuran keseluruhannya 15 minggu Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati